WAKIL KETUA KOMISI 7 DPR Rahayu Saraswati Menyambut baik rencana menjadikan mobil Maung Garuda sebagai kendaraan dinas Kabinet Merah Putih Menurut Rahayu Saraswati, kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut membuat bangga anak negeri Sebab mobil Maung merupakan buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa Kata Saraswati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024 Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menilai Selama ini rakyat Indonesia menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi negara yang berpihak kepada anak bangsa Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya Prabowo menyampaikan kebanggaannya bisa menggunakan produksi mobil dari bangsa sendiri, bangsa Indonesia Prabowo juga mengatakan bahwa ia telah merencanakan tidak hanya Presiden saja yang bisa menggunakan Maung Garuda Melainkan juga Menteri, Wakil Menteri, Gubernur, Wali Kota Agar sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!